Hai, kembali lagi bersama kami, Kecer, Keluarga Ceria. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas 7 kesalahan umum mengatur keuangan yang hampir semua orang lakukan adalah yang pertama. Tidak punya tabungan dana darurat. Ketika pandemi menyerang seperti sekarang, banyak orang yang baru sadar betapa pentingnya dana darurat. Dana darurat adalah hal yang paling basic untuk dimiliki untuk menyelamatkan kondisi keuangan kita di saat-saat tidak terduga seperti saat ini. Dana darurat yang disimpan idealnya, lajang 4 kali pengeluaran bulanan, menikah 6 kali pengeluaran bulanan, punya 1 anak 9 kali pengeluaran bulanan, dan punya 2 anak 12 kali pengeluaran bulanan. Dua, tidak punya investasi sama sekali. Investasi berarti membeli masa depan. Orang yang bekerja dengan menungkar waktunya dengan uang, selamanya harus bekerja untuk bisa mendapatkan uang. Tidak ada yang salah jika kamu masih bekerja dengan menukar waktumu. Tetapi kamu bisa mulai berinvestasi dari sekarang, agar kelak kamu tidak perlu menukar waktumu lagi untuk bisa mendapatkan uang. Tiga, asetnya hanya ditumpuk di tabungan bank. Salah satu ciri khas mereka yang belum paham literasi keuangan adalah uangnya hanya menumpuk di tabungan. Padahal, setiap tahun rata-rata inflasi atau penurunan nilai uang rupiah sebesar 3% per tahun. Artinya, jika uang kita hanya ditaruh di celengan atau di tabungan bank, daya belinya akan berkurang 3% per tahunnya. Masalahnya, bunga tabungan di bank kurang dari 1% per tahunnya. Belum lagi uang administrasinya. Yang keempat, cicilan utang melebihi 30% dari penghasilan bulanan. Banyak orang bilang, gaji besar juga percuma, uangnya hanya numpang lewat. Langsung habis pakai buayar cicilan rumah, motor, mobil, asuransi, TV, dan lain sebagainya. Mereka yang terjebak dalam cicilan yang besar, bagaikan hidup tersandra. Penghasilan besar bukan berarti cicilan jadi ikutan membesar. Rasio cicilan utang yang sehat itu tidak lebih dari 30% dari penghasilan bulanan kita. Yang kelima, tidak memiliki asuransi sama sekali. Bayangkan hanya karena satu kecelakaan atau satu sakit parah, uang tabungan selama 3 tahun kerja langsung ludes. Asuransi kesehatan wajib dimiliki oleh setiap orang. Sebab risiko sakit tidak mengenal usia dan bisa datang kapan saja. Kalau menjadi tulang punggung utama, asuransi jiwa diperlukan agar saat terkena musibah, keluarga yang ditinggal dapat tetap hidup dengan layak. Keenam, rela berutang hanya untuk hal yang konsumtif. Ada utang produktif, ada utang konsumtif. Utang produktif adalah utang yang digunakan dengan tujuan untuk mendatangkan uang secara produktif, seperti modal usaha, alat penunjang kerja, dan lain sebagainya. Sementara, utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk konsumsi yang tidak punya nilai produktif. Contohnya cicilan beli TV, game, barang mewah, makanan fancy, dan lain sebagainya. Jika Anda sampai perlu berutang untuk hiburan, sebetulnya Anda belum layak mendapatkannya. Yang ketujuh, tidak punya tujuan finansial yang spesifik. Keinginan menjadi sukses dan kaya hanyalah cita-cita kosong yang tidak spesifik, tidak terukur, dan tidak jelas tolak ukurnya. Buatlah tujuan finansial yang spesifik. Punya dana darurat 12 bulan pengeluaran, semua keluarga punya asuransi kesehatan, punya dua penghasilan pasif yang stabil, punya satu rumah sederhana yang nyaman, 50% aset yang dimiliki berupa investasi. Orang yang tidak punya tujuan finansial dalam hidupnya akan terus mengikuti arus dan cenderung dimanfaatkan oleh orang lain. Jika kamu melakukan beberapa kesalahan yang ada di dalam pos ini, tidak apa-apa kok. Karena semua orang tentu berproses dari kesalahan dulu. Yang terpenting adalah sekarang kamu sudah tahu apa yang harus dihindari dan apa yang harus dikejar, oke? Sekarang saya minta ceritain dong di kolom komentar kira-kira apa saja kesalahan yang pernah kamu lakukan. Nanti kita diskusikan bareng-bareng, sekalian biar jadi pembelajaran buat sobat kecer lainnya. Terima kasih.